Isu dugaan suap tambang ilegal terhadap kabar skrim Polri di Kalimantan Timur terus bergulir. Namun kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah terima suap dan menyebut kasus itu diduga untuk pengalihan isu kasus Sambol. Mantan Karopaminal Propam Polri, Hendra Kurniawan mengonfirmasi soal laporan terkait dugaan kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto yang diduga terlibat kasus kreatifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Hendra, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dilakukan oleh dirinya. Namun ex-Karopaminal Propam ini menolak menanggapi lebih jauh soal pemeriksaan tersebut. Sebelumnya mantan Kadifropam Polri, Ferdi Sambo mengaku menandatangannya. Keterangan surat penyelidikan terhadap kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto terkait dugaan menerima gratifikasi tambang ilegal di Kalimantan Timur. Namun kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah tegas dirinya terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, keterangan tidak cukup untuk membuktikan dirinya terlibat atau tidak. Kabar skrim justru menduga tudingan terhadap dirinya untuk pengalihan isu kasus Ferdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik. Dugaan gratifikasi tambang ilegal ini muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan personel Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya, Ismail Bolong menyetor sejumlah uang hasil kegiatan tambang ilegal kepada kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Namun setelah pernyataannya viral dan jadi pergunjingan, Aibtu Ismail Bolong meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal isu sotoran uang tersebut.